Nah itu harus, kalau sudah tanam mbak sirawat ya kapan besarnya Ketika mau menanam bibit durian Biasanya ada yang sering bingung menentukan antara durian kaki tiga Atau durian kaki tunggal Kali ini kita akan membahas tentang durian kaki tiga dan kaki tunggal Simak terus channel Bapak Buah Agar tidak ketinggalan video seputar perawatan bohon durian Pengertian kaki tiga itu apa Pak Andi? Kalau setengah pengetahuan saya ya cuma seni dari petani itu yang bikin bibit Kalau untuk yang kaki tunggal sendiri? Ya kaki tunggal ya original lah Original pada umumnya kan pohon ya bikin bibit ya tunggal Kalau yang kaki ganda cuma seni Kalau di kebun Pak Andi ini tanam berapa bibit duriannya? Saya tanam total ya lahan terbatas cuma 20 pohon Dari 20 pohon itu apa ada yang kaki tunggal atau ada yang kaki ganda? Ya kaki ganda tanam 2 pohon Terus yang kaki tunggal? Selebihnya kaki tunggal semua Coba di kasih contoh Pohon kaki tunggal Ini awal tanam dulu tahun 2017 Tanggal 17 Maret Kalau umur sekarang ya sekitar 5 tahun lebih sedikit Ini udah buah kemarin buah pertama kali di usia 4 tahun Waktu tanam Dulu tanamnya tinggi bibit polybag 40 itu 1 meter 20 ini 1 meter 20 kaki tunggal Jadi ini contoh yang pohon kaki tunggal Usia kurang lebih 5 tahun Awal penanaman dari ketinggian 120 cm Nah kemudian kalau yang kaki tiga Kaki tiga disana Dulu ya tanam kaki ganda ini Umur 4 tahun nih Dulu jenis duri hitam Udah mulai berbuah nih perdana ini Peta perdana berbuah Umur 4 tahun nih Dari tanam Dulu tanam ini sekitar 1 meter setengah 1 meter setengah Polibek 40 40 Ini kaki ganda Mulai berbuah tahun ini 4 tahun paska tanam Keasal dirawat ya hasilnya begini Dengan perawatan yang maksimal 4 tahun udah mulai berbuah Kalau sungguh-sungguh dirawat Ini contohnya ini 4 tahun nih Kaki ganda Kalau menurut Pak Andik sendiri Dari bibit kaki tunggal sama kaki ganda itu Apa ada perbedaan tahunnya berbuah? Tidak sama saja Itu tergantung intinya ya di perawatan Harus perawatan maksimal Tidak sama-sama Tidak ada nutrisi Penuh perawatan Biar pohon cepat tumbuh subur Batang-batang ini Tua ini sudah siap berbuah Kalau batang masih muda Sulit untuk berbuah Berbuah saja Paling cuma muncul bunga Nanti hasilnya masih nol Rontok Kalau cabang sudah tua Sudah maksimal untuk menumpang buah Ini contoh pohon yang kaki ganda Usia berapa tahun Pak Andik? Ini kurang lebih 7 tahun 7 tahun sudah buah berapa kali? 4 kali 4 kali Jadi ini pohon yang kaki 3 Usianya 7 tahun sudah Sekitar 4 kali buah Kalau dari kebun Pak Andik ini Kan sudah tanam Ada yang 5 tahun Sama yang 7 tahun Ada yang baru tanam Satu tahun kemarin Ada yang baru tanam Satu tahun kemarin Kalau disuruh milih Lebih pilih kaki tunggal Atau kaki ganda? Kalau saya pribadi Pilih kaki tunggal Kaki tunggal Tapi ada bedanya enggak Pak Soalnya kaki tunggal Sama kaki ganda Nanti bedanya awal tanam itu Untuk postur pohon Kalau yang kaki ganda Biasanya itu menjulang tinggi Dulu batangnya Agak kurang besarnya Nanti kalau sudah hidup ya Mengikuti besar sendiri Jadi kalau Kalau untuk yang kaki tiga Satu awal tanam Sampai usia sekitar Satu dua tahun itu Lebih ke ketinggian gitu ya Pak Andik Kalau saya alami Yang saya tanam di tempat saya sendiri Kalau yang kaki tunggal? Kaki tunggal itu kemarin Saya amati ya Lengkap Lengkap Tinggi cabang bisa Tempat besar Percabangan ya Diatur gampang lah Oke Jadi kesimpulannya gimana Pak Andik? Kalau ada yang tanya Lebih bagusan mana Antara kaki tiga Sama kaki tunggal Itu menurut Pak Andik gimana? Keduanya ya Bagusnya sama Kalau dirawat ya Nanti ya Perkembangannya bagus semua Jadi sama gitu ya Pak Nanti yang membedakan Mungkin perawatan Sama pemupukannya ya Pak Itu harus Kalau Sudah tanam Mbak sirawat ya Kapan besarnya? Oke Jadi Kaki tiga Sama kaki tunggal itu Menurut kami Sama-sama bagusnya Sama-sama bagus Nanti yang membedakan Cuma cara perawatan Terus Cara pemupukan Sama-sama